BABY BUS Aku Kiki, aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Saat gempa bumi terjadi, kepala dan tanganku terbentur pot bunga. Rasanya sakit. Di sini berbahaya. Ayo kita pergi ke area terbuka yang aman dan aku akan memberikan pertolongan pertama untukmu. Untuk cedera kepala, beri tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Lipat perban atau handuk segitiga. Tarik perban atau handuk segitiga mengelilingi kepala untuk mengencangkan pembalut. PEMBICARA 1. PEMBICARA 2. PEMBICARA 2. PEMBICARA 3. PEMBICARA 3. Selamat menikmati Tulang yang menembus melalui kulit menandakan patah tulang terbuka Tulang yang tidak menembus melalui kulit menandakan patah tulang tertutup Korban menderita patah tulang tertutup di tangannya Untuk patah tulang terbuka, perbanlah dulu sebagaimana patah tulang tertutup sebelum menangani patah tulang tersebut Pertama-tama, lindungi lengan dengan kain lembut Lalu, pilih majalah, cabang, atau papan sebagai belak Terakhir, amankan lengan dengan perban Hati-hatilah untuk tidak membalutnya terlalu kencang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sama-sama! Terima kasih telah menonton! 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 Pergelangan kaki terkilir! Terima kasih telah menonton! Dari kotak pertolongan pertama. Remas agar kantong bagian dalam terbuka. Kocok kompres es untuk mendinginkannya. Kocok kompres es untuk mendinginkannya. Bungkus kompres es dengan handuk dan letakkan di pergelangan kaki yang terkilir untuk mengurangi bengkak dan nyeri. Tarik perban untuk mengamankan luka dengan metode perban figur 8. Terima kasih telah menonton! Angkat kaki yang terluka untuk membantu pemulihan pergelangan kaki. Jangan melakukan olahraga setelah terkilir. Jika tetap dilakukan, maka ini akan berdampak pada pemulihan pergelangan kaki. Oke, terima kasih Kiki. Sama-sama. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk pendarahan pada jari? Mari kita tinjau. Satu, beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. Dua, balut luka. Pertolongan pertama untuk pergelangan kaki yang terkilir. Satu, letakkan kompres es pada pergelangan kaki yang terkilir. Dua, balut luka dengan metode perban figur 8. Tiga, angkat pergelangan kaki yang terkilir dan jangan berolahraga. Tiga, angkat pergelangan kaki yang terkilir.